Kalau bisa milih, mending mana? Banyak uang tapi sakit-sakitan? Atau celengan tipis tapi hidup sehat? Ya, ada penduduk yang sejahtera di negara yang maju dari revolusi industri Meski ternyata ngorbanin lingkungan dan datengin berbagai sakit dan bencana Ada juga yang hidupnya gak semewah itu Tapi lingkungannya sehat, bersih, dan tentral Ya, sekilas inilah yang keliatannya terjadi di dunia kita Tapi, apakah emang mustahil kita itu bisa maju tanpa ngerusak alam? Meski mungkin kedengerannya aneh, faktanya sama sekali gak mustahil Oke oke, sekilas emang hal yang ramah lingkungan itu ribet atau mahal Contohnya mobil BBM yang ngehasilin banyak polusi Umumnya lebih murah dibanding mobil listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan Tapi, disini juga lah kesalahannya Kita gak pernah ngeliat harga itu secara lengkap Padahal ada harga-harga lain yang gak kehitung Kayak biaya ke dokter paru karena terlalu banyak kena asep Tekor dari bencana alam yang makin sering kejadian Sampai kita sendiri yang makin sulit sukses di dunia kerja Karena ternyata penelitian nunjukin kalau polusi udara itu bikin otak kita makin lemot Dan semua itu demi cuma memperkaya sebagian kecil orang Ya, jadi bisa dibilang anggap ekonomi dan lingkungan sebagai dua pilihan berlawanan itu adalah pola pikir yang ketinggalan zaman Kalau gitu, gimana hubungan mereka sebenarnya? Kenapa ribet banget kayak hubungan remaja yang ngelabil? Intinya, sains itu udah nunjukin bahwa nyari duit sebanyak-banyaknya tanpa dipikir panjang Ternyata malah bisa bikin dunia runtuh Karena udah ibarat makan, kalau kebanyakan kita juga yang sakit Dan gak usah pake bahasa ribet, coba aja liat kesini Gambar yang mirip piramida ini ngelambangin model ekonomi hijau Dimana kita bisa kaya tanpa ngerusak alam Kalau kita pengen duitnya aja, alias cuma fokus sama yang atas Dan mengabaikan alam yang ibaratnya jadi pondasi Semuanya itu bisa amburadul Jadi, nyari duit itu gak perlu sampai bikin hutan gundul Udara tambah panas atau bikin air laut terus naik Sampai kita mesti snorkeling ke sekolah Bertahun-tahun terakhir makin jelas juga Kalau kita udah makin ngerusak alam atas nama uang Padahal ekonomi dan lingkungan ternyata bisa kaya sepasang sepatu yang langkanya selaras Dengan ekonomi hijau, banyak peluang lapangan kerja baru yang akan bikin Indonesia maju Dan lingkungannya tetap terjaga Kabar baiknya, sampai ulang tahun ke-100 nanti Indonesia didominasi orang-orang usia produktif yang bisa milih pekerjaan hijau Dan kalau kalian mikir ini cuma di bidang energi ramah lingkungan Kalian salah besar Karena gak cuma lapangan kerja baru Semua jenis pekerjaan sebenarnya bisa ikutan jaga lingkungan Mau itu arsitek, pemandu wisata, youtuber, dan apapun pekerjaan lainnya Semua bisa ngantar kita menuju harta, tahta, dan ngejaga bumi cantik jelita Dan seperti biasa, terima kasih Terima kasih sudah menonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious